Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Sudah lama saya tidak membuat video ya Kali ini saya membuat video Tentang napa tilas Jalur Dendeles atau jembatan Jalur Pantura Lama Yang menghubungkan Dua kabupaten Yaitu kabupaten Kendal Di sini Peniten Samatan Leri Dan yang di belakang saya sebelah sana itu Kabupaten Batang, dulunya masih ikut Kabupaten Pekalongan Di Kecamatan Geringsing Sebelumnya saya sudah pernah membuat video Tentang jembatan Pantura Lama ini Akan tetapi Dari sisi sebelah Barat sana atau dari Kecamatan Geringsing yang ikutnya Kabupaten Batang Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video yang dari Sisi sebelah timur Atau dari peniten Kecamatan Leri Dan nanti akan saya abadikan juga Saya dokumentasikan juga Rute Jalur Pantura Lama ini Kesana Sampai Meleri Oke Ikuti terus video ini Sampai akhirnya teman-teman ya Boleh di-share videonya Jika bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Jalur yang dibangun oleh Herman William Dandless Atau disebut dengan Jalan Dandless Yang menghubungkan Dari mulai Jakarta sampai Surabaya Yang melalui jalur utara Itu dulunya melalui sini Sedangkan jalan yang baru ada di Sebelah selatan sana Yang lurus Yang jembatan Pantura Yang sekarang sudah menjadi jembatan dobel Tapi dulunya Melalui sini Tadi saya sudah sempat bertanya Warga Itu Konon katanya memang Sudah putus berapa kali jembatan ini Terakhir itu Tahun 92 itu Masih digunakan jembatan ini Sebagai Jalan untuk motor dan kendaraan kecil Tapi putus lagi Karena terkena banjir yang sangat besar sekali Nah Sekarang Kita Abadikan apa yang masih ada Nah ke arah sana itu adalah Mengarah ke Meleri Sampai ke Semarang Sedangkan yang ke belakang sana itu Ke Grising Batang Sampai ke Pekalongan Cerbon Dulu jalur utama sini Ya Kalau lebarnya jembatan ini Kurang lebih dari sini Ke Ke arah ke sini Itu Ini lebar jembatan dulu mungkin ya Sekitar Sayangnya gak bawa meteran ini Tapi bisa dikira-kira Adalah 6 meter ya 6 meter ada Jadi jembatannya ya Dulu Memang Tidak sebesar jembatan sekarang Ini kalau Untuk Papasan kendaraan yang besar zaman sekarang Mungkin Nge-press Nge-press Tapi ya Nyampe lah Nah ini ada Masih ada 2 buk Dan ini Asfalnya juga masih ada Asfal Lama Lebar Pantura dulu ya Segini ini Lebarnya gak selebar Sekarang Sekarang kan Lebarnya kan Mulai dari 6 Paling kecil 6 meter Tapi rata-rata sudah 8 meter sampai 12 meter 2 lajur Kalau dulu segini ini Tapi kalau Kalau sekarang ya jalan segini ya termasuk Sempit ya Teman-teman ya Nah ini masih ada 2 buk Ini buk yang sebelah utara Ini memang masih keransangan Dendeles Dan ini buk yang sebelah Selatan Ini buknya itu Atau pinggiran jembatannya Nah ini Asfalnya Masih Memang di media sosial Di Facebook Atau di Youtube Memang ada yang menanyakan sama saya Yaitu Apakah dulu Jembatan Pantura Lama ini Bersebelahan dengan Jalur Kereta Api Nah setelah Saya cek Peta Lama Itu gak ada Jalur Kereta Api Jalur Kereta Api yang Melalui Kali Kuto ini Adanya di sebelah sana Sebelah Utaranya lagi ya Tuh nanti Jembatan akan saya abadikan juga Wisi seolah ya Di utaranya lagi Tidak di sini Nah ini dia Buknya ternyata Lumayan panjang Itu dari situ Sampai sini Nah ini masih Buk-buk lama ya Sudah tertutup oleh Ini Tertutup oleh Suketan Nah Ini teman-teman Saya sudah sampai di ujung Ternyata Emang Unik sekali Sebenarnya Ini ada lengkungan Di kedua sisi Nah di sebelah sana Juga ada lengkungan Nah ini Depan kita ini adalah Kali Kuto Ini Pondasi yang tengah Pondasi yang bagian tengah Jadi Pondasinya itu Di pinggir sini Atau di sisi Sebelah Selatan Timur Terus di sebelah Barat sana Saya sudah pernah Videokan juga Nah ini saya Saat ini Mengabadikan Atau mendokumentasikan Dari yang sebelah Timur Nah naik kesana Terus itu Itu ke arah Ini Ke Arah Batang Pekalongan Nah ini Jembatan ini Menghubungkan dua Kabupaten Yang saya Pijaki ini Kabupaten Kendal Dan yang sebelah sana Adalah Kabupaten Batang Kabupaten Batang Sendiri Dulu Masih ikut Pekalongan ya Teman-teman ya Kalau Jembatan ini Kalau ada yang tahu Misalnya Referensi Kapan jembatan ini Putus Boleh Kasih Informasi tambahannya Di kolom komentar Tapi kalau Ada yang ragu Ada Saksi hidup Saat jembatan ini Masih aktif Di liputan Video saya sebelumnya Itu ada Silahkan disimak Nanti linknya tak Berikan di Kolom deskripsi ya Seperti ini Ini cukup besar ya Untuk Fondasinya ini sendiri Cukup besar Tapi disini Saya liput Anginnya itu juga besar Kali kutau juga besar Mungkin Kenapa Belanda Kok milih jembatan Dulu kok Melingkar Dari sana itu Kok bisa melingkar Kesini Padahal kalau dilurus Itu kan Langsung sampai meleri Itu Mungkin kalau Dilihat dari Secara geografis Memang Titik inilah Merupakan titik Terpendek Untuk membuat Jembatan Yang mana Disitu hanya Dibutuhkan Pondasi di sebelah Satu Pondasi di sebelah Timur Satu pondasi Di sebelah Barat Dan di tengah-tengah Untuk menghubungkan Timur dan Barat Sedangkan kalau yang Baru sana itu Memang Panjang ya Memang lebih Panjang Apalagi jembatan Kali Kuto yang Tol Trans Jawa itu Nah itu Panjang itu Yang ada Pelengkungnya itu Nah memang titik ini Memang titik yang Pendek untuk Mendirikan Jembatan Tetapi ya Jembatannya Amruk karena Sudah kena banjir Sudah Berbagai sebab lah Tapi yang tengah ini Masih berdiri Kokoh ini Padahal kemarin Juga banjirnya Besar Kita bisa lihat Di sekitar sana itu Tanah-tanah itu Terkikis Berarti itu menandakan Banjirnya besar Tapi Jembatan yang Tengah ini Memang masih Awet Masih Kokoh berdiri Dari Sejak tahun 1800-an Uniknya Di sebelah sini Kok lengkung Seperti ini Ini pelengkung Di sebelah sini Juga melengkung Kemudian Dari pelengkungan ini Nah ke sini lurus Lurus ke sana Ini ada Di sebelah sini Ke sana Itu lurus Jadi Ya lumayan Besar Kalau waktu itu ya Kalau Untuk ukuran Satu kendaraan Kendaraan panjang Tronton itu Kalau jembatan ini Misal masih ada sekarang Ya masih muat lah Buat papasan ya Masih Mungkin bisa Tapi Kalau Sesama kendaraan besar Kayaknya kok Sempit sekali Mungkin Nge-press ya Nah Nah disana itu Di tengah-tengah itu Sudah ditumbuhi oleh Pohon pelanding itu Pelanding itu Petai Cino Jadi Jangan lupakan sejarah Bahwa dulu Disini adalah Jembatan Kalikuto Jembatan Generasi pertama Kalikuto Jembatan Pantura Jalan Ini adalah Jalan Dendeles Sekarang Jalan ini Sudah tidak Difungsikan Sebagai jalur utama Akan tetapi Menjadi Jalan akses Warga Penghubung Dari desa sini Ke Kecamatan Meleri Sana Ya Bagaimana Teman-teman Pendapat teman-teman Tentang jembatan ini Menurut saya Eksotis Keren sekali Zaman dulu Sudah bisa membentuk Jembatan yang Sekuat ini Kalau kita lihat Ini jembatan mungkin Sudah terkikis Itu bagian bawahnya Itu ya Sudah terkikis Tapi masih kuat Berdiri Kokoh Dulu Pakainya Rangka Besi Disini Kesini Sana itu Rangka Besi Menurut penuturan Orang sini Tadi Bapak Yang saya Tanyakan Tapi tidak saya rekam Ya 92 itu masih ada Jembatan Menghubungkan Sini Tapi hanya untuk Kendaraan kecil Bukan kendaraan Besar Jadi kendaraan besar Sudah dialihkan ke Jalur baru yang Sebelah Selatan sana Tuh Namun dulunya Memang disinilah Jembatan utama Jalur Dendles Atau Pantura Nah keunikannya Sendiri ini Ini bentuknya Dari Bawah itu Besar Agak Mengecil Mengecil Sampai atas Tuh Dulu pakai Rangka Rangka Baja Dulu yang Untuk menghubungkan Jembatan ini Kalau jembatan Kereta apinya Ada disana Nah itu Masih Awet juga Sampai sekarang Jembatan Kereta api Ada sih Foto lama Dari KITLV Yang Mendokumentisik Mendokumentasikan Saat Pembangunan Jembatan yang Kereta sana Tapi kalau yang Cepantura ini Kok Saya belum Nemu ya Mohon teman-teman Kalau punya ya Boleh di share Untuk menambah Manfaat Informasi Ini pakai Semen terbaik Ya mungkin ya Waktu itu ya Jadi awet Besar Nah ini Ini yang Sebelah sini Masih asli Bentuknya Berarti ini Pelengkungane Nah ini kan Bentuknya kan Melingkar Bentuknya itu Melingkar ini Nah ini melingkar Ya kan Melingkar di Kedua sisi Sisi Utara Dan yang sisi Selatan sana Nah jembatan ini Dulu ada disini Nah ini ada Apa ini ya Kok sekrupan Mungkin ini dulu Untuk nyekrup Itunya Nyekrup Rangkap Bajanya Menghubungkan Ke sisi Sebelah Barat sana Mungkin ya Nah yang sini Sudah ditumbuhi oleh Berbagai Suket Nah ini Asfal lamanya Masih ada Asfal lama Ya kalau Lebarnya Sekitar 6 meter 6 6 meteran lah Inilah Di sisi sini Ini ada Buk juga Di kedua sisi Yang sini juga Masih ada Ini buknya Cuma tertutup oleh Ini aja Oleh Suketan Nah ini juga ada Buk juga Sebelah sini Ini buk yang Sebelah Utara ini Nah ini Asfal lama Asfal Dendeles Nah kesana itu Mengarah ke Percamatan Leri Sampai ke Semarang Dulu disini Jalur utamanya Ya teman-teman ya Oke untuk video kali ini Sampai disini dulu Semoga bisa memberikan Manfaat bagi kita Semua Terutama Untuk melestarikan Peninggalan sejarah Yang masih ada Sampai ketemu Di video yang lain Jangan lupa Dibantu untuk Share video ini Dengan share video ini Berarti Anda Sudah Menghargai Usaha Untuk Pelestarian Sejarah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih